Badi Fizz Mana? Gulp yang mana nih? Mau makan aja Halo, siapa di kan? Ketemu lagi di Badi Fizz channel Dan hari ini gue mau bikin Update stock part ke 3 Bersama Tentu saja editor andalan gue Rizky wajar di belakang kamera Dan gue mau review stock yang ada di Badi Fizz Minggu ini Langsung aja ke videonya, tanpa lama-lama lagi Kita lanjut Do Sip 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 selamat menikmati 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 itu adalah golfer catfish golfer catfish nya ini di body fish ukurannya 20 cm dan untuk mencapai ukuran maksimal itu sekitar 10-12 inci atau 25-30 cm nah ini mungkin memerlukan waktu sekitar setahunan lagi tapi golfer ini enggak gitu perlu tempat yang gede jadi misalkan kalian ada single tank untuk ukuran tank 60-70 cm itu udah cukup untuk si golfer ini nah disini gue satuin sesama golfer nya disini total stok gue sekira-kira tinggal 7 ekoran tapi udah ada yang transfer tiga jadi sisa empat ekor lagi kuilah sikat sebelum kehabisan langsung aja via WhatsApp Oh ya cek juga ya di kolom deskripsi gue taruh nomor WhatsApp gua dan lokasi rumah body fish oke ikan sejuta umat yang ada stoknya di body fish apalagi kalau bukan pikok bas Iya pikok bas yang kecil-kecil yang ada di body fish sekarang baru ada dua jenis yaitu orinoko ukuran 8 cm sama temensis ukurannya 6 cm kalau untuk ngejelasin ikan pikok bas kayaknya udah banyak banget sih yang ngejelasin jadi ya gue langsung tuduh poin aja ke harga ini tiga spot ya guys yang orinoko nih harganya gua bandrol Rp 500.000 per ekor karena yang tiga spot ini lagi langka banget di pasaran dan sekarang pikok bas lagi agak susah dicari lihat badannya udah semok-semok jadi udah pasti sehat dan siap untuk kalian adopsi temensis ini import ya guys jadi harganya Rp 475.000 per ekornya tapi kalau beli kuantiti kalian bisa minta kuranglah gampang itu nah temensis ini seperti yang kalian udah tahu adalah spesies paling gede di pikok bas dan yang ada di stok body fish ini ukurannya baru 6 cm aja ikan sehat makan lancar berenang lincah dan gua konteng bareng sama Chinese hyphen kayak Chinese hyphen ini biasa gua gunain buat cleaning service bersih-bersih sisa pakan lumut dan ya pembersih lah pokoknya intinya di dalam tank gua ini dan bener-bener berguna banget ini juga gua dapet anakan size sekitar 5 cm harganya per ekor Rp 120.000 aja bisa juga kita kasih makan cacing paling beku pelet yang gelam gitu dan ini merupakan salah satu kom tank paling rajin kalau urusan bersih-bersih itu buat pikok bas dan tank matnya sih CHF gua bahas satu lagi ini Vita Pitatus Tiger fish ini size 10 cm harganya Rp 850.000 ikan Tiger fish yang berasal dari Afrika ini bukan gua lihat ya kalau gua lihat kan bisa sampai 2 meteran nah ini paling cuman 90 cm size maksimumnya di alamnya tapi kalau di tank ya tergantung tank kalian jadi ikan ini tuh biasanya nyesuaiin tempatnya jadi gede nya itu tergantung banget sama tempat dia tumbuhnya kayak gitu jadi semakin luas tempatnya semakin gede juga ikan itu bisa mencapai size maksimumnya kayak gitu sahabat ikan tigrinus catfish bisa sampai maksimum size 60 cm tigrinus catfish bisa sampai maksimum size 60 cm tapi kalau di Indonesia paling 60 cm-an lele asal Amerika Selatan ini juga berasal dari sungai Amazon tergolong hewan nocturnal yang artinya aktif di malam hari terutama untuk mencari mangsa mereka juga lebih sering makan rakus di malam hari hidup di suhu sekitar 22-32 derajat celcius dan itu suplai oksigen tinggi jadi ini sering kejadian sudden death gitu dan biasanya yang paling bisa gua tebak itu karena faktor kekurangan oksigen beda sama lele-lele lain kalau lele lain biasanya gampang beradaptasi di air berkadar oksigen rendah kalau tigri kekurangan oksigen biasanya bisa manti berdadak untuk sahabat ikan dan dia tergolong ikan yang agak anteng lele yang nggak gitu aktif dibandingin dengan spesimen lele pada umumnya piraiba filamentosu merupakan keluarga catfish yang bisa sampai ukuran raksasa rekor di alam yang dicatat sama Google mencapai 2,5 meter makanya sejarang sekali di rumah alah makanannya sih sekarang di rumah gue ikan kecil teh gorong spesies yang gampang makan sih aktif juga dan gaya renang yang elegan pada saat size dewasa nanti kumisnya juga nggak sepanjang size yang sekarang ini sering putus atau patah sendiri karena berburu mangsa nggak banyak yang gue tahu soal ikan ini karena jarang banget juga ada yang keep sampai size gede di Indonesia untuk buat tanya-tanya dan kalau misalkan kalian ada yang tahu gimana sih size gedenya yang udah ngekip lama di Indonesia komen di bawah ya kita bagi gue lagi pengetahuan oh ya mengenai harga ikan ini gue jual 2,5 juta per ekor saiznya sekitar 16 cm lanjut ke jenis lele ketiga yaitu pelatikan catfish warnanya yang metalik kayak platinum gini bikin keren banget di tank lo dan bisa gede sampai ukuran 1,9 meter tapi ya nyesuai juga sih tank dan alamnya berasal dari sungai Amazon dan Perinoko di Amerika Selatan perawatannya gampang tinggal dikasih arus dikit kasih aerator aja untuk buat dia nyaman dan aktif berenang ngekip ikan catfish ini mulut catfish ini nggak gitu nggak gitu apa ya nggak gitu buas lah agak sopan nggak terlalu rakus dan gua gabungin sama Vitatus Tiger gua yang lebih kecil aja ternyata aman-aman aja dan cocok buat bottom dweller di tank kalian guys nah lele langkah selanjutnya adalah future catfish nggak apa-apa ya kalau di video ini gua banyak bahas spesies lele karena gua mau buka pilihan komteng buat kalian apalagi perenang bawah yang biasanya menghindari lele karena keganasan mulutnya nah lele-lele yang tadi gua sebutin ini lumayan sopan lah untuk di komteng dan pertumbuhannya juga nggak secepat kayak RTC TSN dan sejenisnya jadi aman untuk kalian gedein bareng dengan ikan-ikan lainnya jadi gedenya bisa bareng gitu future catfish berasal dari Amazon juga spesies lele paling kecil kalau dibandingin sama saudara-saudaranya yang lain kalau gua gabung di tank ini dia nih yang paling kecil nih maksimum size-nya cuma 40-45 cm saja dan menurut gua bentuknya elegan dan stok yang ada di body fish ini size-nya 12 cm makannya sangat lancar mungkin diantara yang lain dia yang paling rajin nguber ikan cere ya kalau gua kasih makan perenang aktif juga jadi nggak ngebosenin dibanderol dengan harga 1,9 juta aja per ekornya selamat menikmati selamat menikmati nah di akhir video ini gua mau kasih update tentang barca yang bakal gua moklirin ke rumah jogelnya Kang Irfan Akhir terus ini dikit sama gua udah hampir 1 bulanan dan barca nya kelihatan oke banget responsif banget kan ini contoh barca sehat nih responsif banget dia kedistrak banget sama makanan nih sengaja gua pilihin yang gondrong banget terus gua bikinin biotop di rumah ini supaya dia ngerasa di alamnya dan gua pengen dia ke fase mental maksimal dia maksudnya stabil, galak dan warnanya pun cerah dan makanannya pun seringnya gua sama-samain sama yang ada di alam dia ini utamanya si jangkrik dan ini kalau sahabat ikan lihat tuh itu ada Neon Tetra tuh Neon Tetra banyak gak ada yang dimakan 1 ekor juga kita coba kasih makan ya jadi kurang lebihnya kayak gitu update mengenai vlog di Wadi Fish dan update terbaru tentang barca nya untuk Kang Irfan Hakim untuk pengiriman dan lain-lainnya ditunggu aja di vlog gua bareng The Hakim see you on the next video see you